Apapun jenis kalian yang berada disini, tunjukkan eksistensi. Bloody May. Lewat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sampam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video terbaru dari channel Sampam Story. Jadi, malam ini seperti biasa, saya akan membagikan 7 penampakan hantu terseram edisi malam Jumat. Seperti biasa, video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu video ini. Dan di-like jika teman-teman suka. Pastikan lampu di kamar anda mati. Gunakan handset. Siapkan kopi. Mari kita mulai video penampakan hantu yang pertama. Video mengerikan pertama ini adalah penelusuran dari channel Sampam Explore. Yang pada malam itu, dia mencoba melewati salah satu jalan angker di sana. Yang di mana dia bercerita bahwa dulunya pernah ditemukan mayat seorang nenek-nenek di lokasi tersebut. Awalnya tak ada yang terjadi. Sampai tiba-tiba dia mencium bau yang sangat menyengat. Dan muncul penampakan ini. Simak videonya. Ada kecium bau. Saya enggak tahu ini bau apa ini. Baunya kayak bau melati ya. Ada pohon melati enggak di sini. Tiba-tiba bau melati. Nyenet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wakbar. Ini sudah mulai merinding ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini cuma untuk membuktikan sejauh ini memang ada interaksi seperti yang terbang tadi. Allah wakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Itu apa? La ilha illallah. Allah wakbar. Ilha illallah. Nek Allah kebar Allah kebar Nek Permisi Saya disini gak ganggu kok Allah kebar Allah kebar Ini dia Allah kebar Allah kebar Video menyeramkan Yang kedua ini adalah penelusuran dari pemburu hantu Yang pada malam itu dia mencoba melewati salah satu jalan di tengah sawah Yang dimana terlihat jelas jalan tersebut sangatlah mengerikan Awalnya tak ada yang terjadi Sampai tiba-tiba dia seperti mendengar suara aneh dari kejauhan Dia pun penasaran dan mencoba mendekatinya Tiba-tiba muncul penampakan ini Kayak ada yang duduk deh Ngeberani buat ngeredupin cahaya disini Astagfirullahaladzim 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 Kau akbar dia ngedeket Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ya Allah Allahu akbar Allahu akbar Anjir merinding parah Asli ini merinding parah Nggak tahu di belakang ada apa Allahu akbar Astagfirullah 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 Astagfirullahaladzim 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Seperti yang kita lihat saat melewati jalan tersebut dia banyak mengalami kejadian aneh seperti suara-suara Dan sampai tiba-tiba dia seperti melihat bayangan putih dari kejauhan Dan benar saja sosok tersebut tiba-tiba melayang dan terbang ke arahnya Selang beberapa saat dia pun kembali melanjutkan penelusurannya Dan disinilah kejadian mengerikan itu terjadi Simak videonya Ini hanya bisa maju atau mundur Gila Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Allah ini kaki saya Kaki saya sama sekali gak bisa gerak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jangan ganggu Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Video menyeramkan ketiga ini adalah penelusuran dari pemburu hantu Ibnu Fauji yang pada malam itu penelusurannya adalah salah satu perkebunan milik warga yang dimana dia bercerita bahwa sebelumnya dia pernah dikagetkan dengan penampakan sosok pocong dia pun mencoba mematikan lampunya dengan menggunakan sebuah lilin dan muncul penampakan mengerikan ini simak videonya kita lihatin aja maunya apa ya aku mau lewat tangannya keidonen aku melu-melu kesembur seperti yang kita lihat tak lama setelah penelusurannya dia pun memadamkan lampunya dan menggunakan sebuah lilin tiba-tiba pocong muncul di hadapannya yang dimana membuat dia kaget dan selang beberapa saat salah satu dari mereka mencoba mendekati pocong tersebut dari jarak dekat namun pocong tersebut tiba-tiba melompat ke arahnya sontak dia pun dibuat panik dan lari ketakutan kemudian 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 aku mau lewat tangannya keidonen aku melu-melu kesembur kemudian video mengerikan keempat ini berasal dari konten kreatur tiktok asal Thailand yang memperlihatkan seorang pria dan wanita sedang membuat konten komedi di acara tv-nya dan tanpa disadari ada hal mengerikan terekam di kameranya coba perhatikan seperti yang kita lihat awalnya tak ada yang aneh namun jika kita perhatikan kembali ada penampakan wajah yang berdiri di belakang wanita tersebut terlihat jelas wajah tersebut terlihat sangat pucat dan mengerikan namun si perekam tak menyadari dengan penampakan tersebut video video menyeramkan selanjutnya ini berasal dari pemburu hantu Nob Team Explore yang seperti biasa malam itu dia mencoba menelusuri salah satu pemukiman warga yang sudah lama terbengkalai dia pun mencoba menelusuri tiap bagian rumah di sana dan banyak terdengar suara aneh sampai tiba-tiba saat dia mencoba menantang semua susak yang ada di sana muncul penampakan mengerikan ini simak videonya buat semua penunggu apapun jenis kalian yang berada di sini tunjukkan eksistensi bloody sehingga ketika mencoba 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 bisa Salvador seperti yang kita lihat pada malam itu dia mencoba menelusuri salah satu rumah yang sudah lama terbengkalai Dan selang beberapa saat, diri kagetkan dengan penampakan sosok hitam yang berdiri di hadapannya. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada sosok pocong yang muncul di belakang penampakan tersebut. Dia pun berusaha menjauh dari sosok tersebut. Namun tiba-tiba kejadian mengerikan ini pun kembali terjadi. Simak videonya. Oke, setelah. Eh, syafirullahaladzim. Ini apa, cang? Ini apa, cang? Cahsu. Apain sih kamu? Ikutin saya terus dari tadi. Gak ada alat lu lama sekali ya. Apain sih lu? Ada masalah apa sama lu? Gue gak ada yang masalah sama lu. Ngapain lu? Cancok ternak no. Astagfirullahaladzim. Ini apa, nek? Video menyeramkan selanjutnya ini berasal dari seorang pengendara mobil yang pada malam itu dia dan temannya pada saat pulang malam hari dia dikagetkan dengan adanya penampakan sosok aneh yang berdiri di hadapannya. Coba perhatikan. Terlihat jelas saat dia sedang melewati jalan yang sepi. Tiba-tiba mereka dibuat kaget dengan penampakan sosok seperti tampak kepala berdiri di hadapannya. Dan selang beberapa saat dia pun kembali dibuat ketakutan dengan lampu mobilnya yang tiba-tiba mati dengan sendirinya. Dan ini yang terjadi. Video menyeramkan selanjutnya ini adalah lanjutan. Dari video sebelumnya yang dimana pada saat itu dia kembali ke lokasi tersebut bersama temannya. Yang dimana temannya tersebut mencoba menjelaskan bahwa terdapat sosok mengerikan yang ada di lokasi tersebut. Dia pun melakukan ritual pemanggilan dengan membacakan doa. Dan benar saja muncul penampakan mengerikan ini yang membuat mereka panik dan lari ketakutan. Simak videonya. Ngeblur ya teman-teman. Kameranya ngeblur. Ini Allah Akbar. Sudah ada? Sudah adakah Pak Alek? Mana? Ini enggak ada di kamera. Enggak kelihatan? Oh iya benar-benar. Ini ngeblur enggak bisa fokus. Dari tadi kameranya ngeblur. Oke saya enggak berada yang dekat. Pak Alek aja yang mendekat saya jujur sudah sangat takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ini kameranya ngeblur. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh aduh gemeteran. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini baunya menyengat. Allah Akbar. Dekat dimana dekat. Hah? Dekat. Allah Akbar. Dimana? Allah Akbar. Lain. Mas. Kenapa? Kenapa? Tadi sempat sih. Saya ngobrol. Saya cuman bilang. Gangster mengganggu di wilayah sini. Apalagi orang mau melintas kan. Cuman energi ini. Ini. Oke teman-teman. Video nya ada disini aja. Tentang gak bisa lapan. Tadi sempat. Tadi sempat. Tadi sempat. Dekat. Terima kasih telah menonton